Ya Habib, Ya Muhammad Apakah Kalau barang tersebut Kami berikan kepada orang lain Apakah tetap menjadi subhan Ataukah halal bagi mereka Untuk mendapat keberkahan guru Yang pertama Harus adanya Husnuddan kepada beliau Husnuddan Beliau siapapun guru Itu manusia Pasti ada hal-hal Yang membuat dia bersalah Karena itu Minta sama Allah Untuk Allah tutup di mata kita Kejelekan guru kita Kesalahan guru kita Sehingga kita lihat guru kita ini sempurna Walaupun tidak ada yang sempurna Para solehin ketika mau belajar ke gurunya Mereka itu Dalam perjalanan Bersodakoh dengan niat Allahumustur Oyu basyekhi anni Ya Allah Berkat sodakoh ini Tutup kejelekan guruku di mataku Sehingga seorang santri ketika melihat kesalahan gurunya Dosa gurunya Itu otomatis Ta'dim Kehormatan itu akan berkurang Dan jika berkurang keberkahan guru itu akan juga berkurang Maka Husnauddin kepada guru itu Terutama untuk mengundang keberkahan Yang kedua Husnauddin akan membuahkan ta'dim Pengagungan kepada guru silahkan anda agungkan guru anda walaupun anda agungkan setelah Nabi Muhammad guru saya, tidak ada masalah bukan suatu kesalahan bagi anda setelah Nabi guru saya yang paling afdol tidak apa-apa yang penting jangan anda menjelekkan guru lain itu yang salah apa guru yang lain guru saya yang lebih afdol dari fulan, dari fulan, itu yang itu yang tidak benar tidak usah bahas guru lain anda agungkan guru anda sehebat mungkin dan itu tidak ada masalah dua hal ini husnodhan dan ta'zim ini akan membuahkan ikatan batin yang kuat dengan guru yang mulia sehingga keberkahannya akan terus menghadir kepada kita mudah-mudahan guru-guru mulia kita rilo dengan kita insyaallah amin ya rabbal alamin untuk pertanyaan yang selanjutnya tentang barang subhat yang anda miliki kalau itu masih bisa dimanfaatkan maka janganlah anda buang anda berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan barang itu kalau itu pakaian anda berikan orang yang tidak dapat pakaian yang telanjang itu anda kasih kalau itu makanan anda berikan makanan itu kepada orang yang kelaparan karena orang yang seperti itu yang subhat bagi anda halal bagi dia karena halat itu doruruh dia sudah sampai ke keadaan doruruh orang yang doruruh kelaparan dia boleh makan bangkai dengan catatan makan hanya menyambung hidup bukan untuk kenyang dengan demikian yang subhat bagi anda menjadi halal tidak subhat lagi bagi saudara kita yang membutuhkan nah